Melilida terang-terangan mengatakan dirinya terpicut dengan ketampanan Owan Boalemo saat ini. Hal itu disampaikan langsung oleh Melilida, kala dirinya tengah melakukan siaran live di media sosial milik pribadinya. Diakui Melilida, wajah Owan Boalemo berubah 180 derajat setelah menjadi juara pertama ajang dangdut di Akademi 6 Indosiar. Bahkan, Melilida tak segan memuji kegantengan Owan Boalemo mirip artis terkenal di India. Kepada netizen yang masuk dalam siaran live-nya, Melilida tak ragu mengatakan dirinya amat tertarik dengan Owan Boalemo saat ini. Terlihat Melilida sesekali mengajak Owan Boalemo bercanda dengan rayuan romantis kepada Owan Boalemo. Namun, Owan hanya bisa tersenyum tipis saat menanggapi rayuan dari Melilida tersebut. Dilihat dalam komentar, banyak juga netizen yang mencoba untuk jadi makcomblang Owan Boalemo dan Melilida. Akan tetapi, Owan hanya mengucapkan terima kasih kepada netizen tersebut. Melilida yang berada di sampingnya, langsung mengatakan, Mana mau Owan sama saya? Tutur Melilida ketika menanggapi pertanyaan dari warganet tersebut. Sebelumnya, Sebelumnya, seperti yang sudah diketahui, Memasuki bulan suci Ramadan tahun 2024, Stasiun Televisi Indosiar menghadirkan sebuah inisiatif unik dan inspiratif. Dalam rangka menyambut bulan penuh berkah tersebut, Indosiar bakal menayangkan suara azan yang dikumandangkan oleh Owan Boalemo, Ray juara pertama Dangdut Akademi 6 asal Gorontalo. Owan Boalemo, yang telah memenangkan Dangdut Akademi 6 Indosiar, Ternyata dikenal sebagai pelantun azan dan mengaji dengan suara yang merdu dan begitu lembut. Kehadiran pria bernama Haryanto Tuna di Indosiar ini, Diharapkan dapat memberikan nuansa baru dan menyentuh hati umat Islam di Indonesia selama menjalankan ibadah puasa. Azan Indosiar kita ubah oleh Owan. Jadi suara azannya oleh Owan pemenang Dangdut Akademi 6 yang baru saja lulus, kata Direktur Programming SCM, Harsiwi Ahmad, dalam konferensi pers beberapa hari lalu. Pemilihan Owan Boalemo sebagai muazin untuk azan di Indosiar tidak terlepas dari keinginan stasiun televisi ini untuk mempromosikan talenta-talenta dari daerah serta menginspirasi masyarakat luas. Karena ngaji dan azannya juga bagus banget, maka itu kita dapuk untuk bisa melantukankan azan maghrib, subuh dan juga doa sesudah azan di Indosiar, ujarnya. Penayangan azan oleh Owan Boalemo di Indosiar akan dimulai pada hari pertama. Ini merupakan kali pertama Indosiar mengambil inisiatif seperti ini, dan diharapkan dapat menjadi tradisi baru yang akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Selain menayangkan azan, Indosiar juga telah menyiapkan berbagai program Ramadan lainnya yang dirancang untuk menyemarakan bulan suci ini. Termasuk tayangan religi, ceramah, dan program khusus lainnya yang akan menemani pemirsa selama bulan Ramadan. Pria dengan nama asli Haryanto Tuna itu merupakan putra asli Gorontalo. Dirinya membuktikan bakat dan dedikasinya dalam industri musik dangdut Indonesia. Kemenangan ini diumumkan dalam grand final yang berlangsung meriah pada Rabu Malam di Studio Indosiar, Jakarta. Oan, yang berasal dari Boalemo, Gorontalo, berhasil mengalahkan pesaing beratnya dengan perolehan suara yang signifikan. Performa spektakulernya membawakan lagu-lagu dangdut klasik dan modern dengan aransemen yang unik dan suara khasnya, membuat ia mendapat pujian tinggi dari para juri dan dukungan luas dari penonton. Sejak awal kompetisi, Oan telah menunjukkan konsistensi dan perkembangan yang pesat. Penampilannya yang menggugah hati dan teknik vokal yang mengesankan menjadi bukti nyata kemampuan dan potensinya sebagai bintang dangdut masa depan. Tidak hanya itu, kehangatan dan kerendahan hatinya juga telah memenangkan hati masyarakat Indonesia. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung saya. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, kata Oan dengan mata berkaca-kaca saat menerima trofi dangdut Akademi 6.